Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G. Plate langsung ditahan Kejaksaan Agung. Berdasarkan pantauan, Rabu 17 Mei 2023, Plate terlihat menggunakan rompi tahanan kejagung berwarna merah muda. Dia ditahan setelah diperiksa oleh penyidik. Kasus dugaan korupsi ini terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai Rp 8 Triliun. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkap hasil perhitungan jumlah kerugian keuangan negara tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung. Total kerugian negara sebesar Rp 8 Triliun. Kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari tiga hal biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark-up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Dalam kasus ini telah ditetapkan lima tersangka. Mereka adalah AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. GMA selaku Direktur Utama PT Morat Telematika Indonesia. YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. MA selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment. Serta IHA selaku Komisaris PT Solitage Media Sinergi.